Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya serang sekali Kaos kiriman Mas Rizky dari Mengabai Indonesia telah sampai di Tempat saya Saya yakin sekali ketika Yang kurirnya datang Kemudian mengatakan paket paket Saya langsung merasa oh itu pasti Kaos saya So thank you terima kasih banyak Mengabai Indonesia atas kiriman Kaosnya ini merupakan Ya kalau saya boleh Mengatakan ini apresiasi karena kami Sempat ikut webinar Dua hari tentang EBTKE energi baru Terbarukan EBTKE Kemudian Isu ini saya kira menarik ya karena Pengabai mengambil inisiatif untuk Memperluas cakrawala Jurnalis memperluas Pemahaman para penulis para blogger Ya para jurnalis untuk bagaimana Memahami konteks Energi baru terbarukan itu Baik dalam konteks Realitas lapangan maupun bagaimana Kebijakan bagaimana Bagaimana konsep Dan Seperti apa situasinya saat ini Sebagai yang pernah menjadi Koordinator Untuk program GIZ tahun lalu Sejak Februari atau April ya Sampai di Di Oktober Saya merasa isu-isu Seperti ini memang harus Selalu diangkat Harus selalu dikupas Harus selalu digeledah Karena Bagaimanapun Yang namanya Yang namanya Pengelolaan sumber daya Yang berdampak Positif pada Katakanlah Kemampuan sosial Ekonomi Dan keberlanjutan Sumber daya Energi Listrik Energi Baru terbarukan Saya kira memang Sangat potensial Untuk Indonesia Hanya saja memang Dalam praktiknya Meskipun ada Ada aturan Ada Undang-undang Tapi dalam praktiknya Kadang-kadang juga Tidak banyak inisiatif Yang muncul Terutama di daerah Terutama di Kabupaten kota Atau provinsi Kenapa Ada Hal yang harus Clear mengenai Pengalokasi Sumber daya Anggaran program Kemudian Identifikasi Potensi yang bisa Dikembangkan Misalnya Kalau di pesisir Atau pulau-pulau Atau laut Kira-kira Energi Baru terbarukan Ini Apakah memang Sudah ada Luaran Atau Model Atau Sumber Energi Baru terbarukan Itu yang Justified Atau Lahir dari Katakanlah Proses Akademi Kemudian Riset Kemudian Itu Diverifikasi Oleh semua pihak Kampus Pemerintah Pemerintah Pusat Termasuk Kelayakannya Di lapangan Maksud saya School sale Misalnya Itu punya banyak Energi baru Terbarukan Tetapi Kadangkala Memang Tidak Tidak Berkembang Kenapa Karena Komitmen Pemerintah Daerah Juga Masih Perlu Didorong Masih Perlu Disupport Untuk Mengalokasikan Sumber daya Bisa Anggaran Bisa Personil Yang tepat Bisa Juga Kesungguhan Untuk Melakukan Penjajakan Dan Fasilitasi Bagaimana EBTKE Itu Dihasilkan Sebagai produk Bersama Begitu Pelajaran Penting Dari ikut Kelas Webinar Dua hari Bersama Mengabai Saya Kira Kita Jadi Paham Konteksnya Kita Jadi Paham Misalnya Plus Minus Kenapa EBTKE Ini Masih Mengganjal Pada Sustainability Sustainability Dalam Pengertian Bahwa Pemerintah Mungkin Sudah Mengalokasikan Anggaran Sudah Membangun Fasilitas Seperti PLTS Di Banyak Pulau Di Banyak Pesisi Tetapi Ketika Ditanya Apa Dampaknya Seberapa Efektif Apakah Dia Efisien Apakah Dia Memberi Manfaat Ekonomi Itu Juga Masih Perlu Dibenahi Responsibility Daerah Untuk Mengambil Inisiatif Untuk Mengalokasikan Sumber Daya Kemudian Menggiatkan Interaksi Para Pihak Untuk Mengembangkan EBTKE Menurut saya Memang Masih Perlu Didorong Untuk Case Sulsel Saya Melihat Pem Prof Sebenarnya Sudah 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 Ada Keinginan Tetapi Ini Kemudian Bergeser Karena Berkaitan Dengan Bagaimana Prioritas Misalnya Kalau Mau Bangun PLTS Budgetnya Gede Tetapi Bagaimana Dengan Sustainability Bagaimana Pelibatan LSM Bagaimana Pelibatan Kampus Itu juga Masih Perlu Dipincangkan Salah Satu Pelajaran Penting Dari Pelaksanaan Program GIZ Yang Saya Sempat Menjadi Koordinator Disitu Bersama Kawan Dipangkep Dan Takalar Adalah Bahwa Inisiatif Masyarakat Pulau Untuk Mengembangkan EBTKE Itu Sangat Luar Biasa Tetapi Memang Mereka Menyadari Bahwa PLTS Misalnya Sangat Terbatas Pasokan Listriknya Jadi Kalau Mau Pengembangan Livelihood Atau Pasca Panen Atau Produk-produk Berbahan Lokal Berbahan Pulau Berbahan Laut Itu Tidak Cukup Mereka Butuh Energi Tambahan Artinya Sebagai Model Memang Perlu Juga Untuk Melihat Skala Peruntukannya Meskipun Dari Sisi Anggaran Banyak Orang Mengatakan Oh Mahal Banget Itu 4 Sampai 5 Miliar Untuk 100 KK Dan Apakah Ada Perlu Alternatif Lain Supaya Budget Sebesar Itu Bisa Lebih Luas Spektrumnya Dan Bisa Lebih Berdaya Guna Itu Pertanyaannya Pelajaran Kedua Menurut Saya Ini Memang Butuh Political Will Jadi Kalau Misalnya Gubernurnya Atau Bupatinya Atau Wali Kutanya Ingin Memberikan Atensi Pada Masyarakat Pesisir Atau Yang Remote Begitu Memang Harus Ada TK Untuk Mengalokasikan Anggaran Saya Kira Itu Kalau Kemudian Merasa Bahwa Tidak Bisa APBD Saya Kira Memang Harus Dibuka Ruang Untuk Swasta Bisa Masuk Ini Juga Tantangan Dan Tantangan Hanya Bisa Dijawab Jika Ada Kesungguhan Untuk Membuka Ruang Komunikasi Jadi Tidak Bisa Ekslusif Lagi Bahwa Ini Tanggung jawab Pemprov Karena Undang-Undang 23 2014 Kebupaten Kota Tidak Bisa Lagi Ngurusin Energi Atau Kelistrikan Itu Juga Keliru Karena Bagaimanapun Yang Menggunakan Adalah Kebupaten Kota Warga Sehingga Perlu Perlu Etikat Sungguh Sungguh Begitu Untuk Membuka Ruang Itu Terima kasih Banyak Kebupaten